Shalom selamat pagi bapak ibu saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Sabtu 3 Agustus 2024 bersama saya penatua Yuli Siloi sebelum kita beraktifitas mari kita berdoa Selamat pagi Bapak di surga kami mengucap syukur atas hari baru kehidupan baru dan berkat-berkat yang melimpah dan selalu baru setiap hari pagi ini kami rindu berada di hadiratmu yang kudus penuhi kami dengan kuasa roh kudus dan izinkan kami boleh menikmati kasih dan firmanmu di hari ini perfilmanlah ya Tuhan kami siap mendengarkannya dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa amin saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan yang akan menonton kita di hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 1 dan 13 Galatia 5 ayat 1 dan 13 supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk berhambaan ayat yang ke-13 saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih amin saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi kita sudah berada di hari ketiga di bulan Agustus 2024 bulan Agustus bagi kita bangsa Indonesia adalah bulan yang penuh sejarah dan kenangan serta bulan yang penuh rasa syukur dimana di bulan ini kita bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bangsa Indonesia merdeka bukan karena diberi dengan cuma-cuma atau sesuatu hal yang biasa atau merupakan hadiah dari bangsa lain sejarah mencatat dan nyata bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar dan semua ini karena dan atas kemerahan dari Tuhan kepada kita bangsa yang besar yang penuh berkat saudara-saudara yang terkasih judul renungan kita adalah merdeka dalam Kristus kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun 2024 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2024 saudara-saudara 350 tahun kita dijajah Belanda 3,5 tahun kita dijajah Jepang namun karena anugerah dan kekasih Tuhan kita sudah merdeka tetapi apakah kita sudah benar-benar merdeka belum karena masih banyak orang atau masih banyak diantara kita yang terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan buruk oleh kemiskinan oleh perkara-perkara yang jahat karena itu Alkitab berkata kalau kita ingin sepenuhnya kita ingin sungguh-sungguh merdeka hanya ada di dalam Kristus yang bisa memerdekakan kita sepenuhnya kalau kita sudah merdeka jangan lagi kita membiasakan atau menggunakan kemerdekaan untuk atau dengan cara yang salah dengan cara hidup di dalam dosa tetapi kita harus saling melayani satu dengan yang lain saudara-saudara yang terkasih ada tiga hal yang dapat kita lihat yang harus kita pahami tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus yang pertama di dalam Kristus kita bisa dimerdekakan dari dosa merdeka merdeka bukan hanya bisa melakukan apa yang ingin dilakukan tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin dilakukan misalnya kalau tidak ingin marah kita tidak usah marah kalau tidak ingin berbohong janganlah berbohong merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa tetapi untuk melayani seorang akan yang lain karena anugerah Tuhan dan pengasihan Tuhan dosa kita sudah dihapuskan Tuhan Yesus Kristus telah berkorban di kayu salib adalah pengorbanan yang suci yang menjamin pemulihan hidup kita dari segala dosa untuk itu jangan lagi kita berbuat dosa saudara-saudara yang terkasih ada empat tingkat moral manusia yang itu pertama bisa berdosa tidak bisa tidak berdosa bisa tidak berdosa dan tidak bisa berdosa kita hidup di dalam kasih Tuhan oleh karena itu jangan lagi kita berbuat dosa karena dosa dapat menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan yang kedua bapak ibu saudara merdeka dari kepahitan hati hidup ini banyak sekali hal-hal yang kita alami mungkin ada orang-orang yang mengecewakan kita yang mengkhianati kita ataupun yang melukai baik orang yang terdekat dengan kita maupun orang-orang yang jauh yang tidak dekat dengan kita kita harus sadar bahwa kita juga adalah orang-orang yang berdosa dan kita diajarkan untuk saling mengasihi agar tidak ada kepahitan supaya hidup kita menjadi lebih baik dan tenang kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus baik di kayu salib Tuhan mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan demikian juga Tuhan dalam doa bapak kami mengajarkan kepada kita supaya saling mengampuni pengampunan dan kasih yang telah menolong kita agar selalu ada sukacita dan damai sejahtera kalau hati kita masih terluka mari kita berdoa kita minta Tuhan menolong kita agar kita lepas dari segala kepahitan dan luka-luka batin untuk itu marilah kita terus berusaha dengan selalu berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan serta menyembah Tuhan dalam segala roh dan hikmat Tuhan agar supaya hati kita dipulihkan untuk memperoleh damai sejahtera dan kasih serta meninggalkan kepahitan itu dengan rajin kita terus berdoa kita terus memuji Tuhan menyembah Tuhan mendengarkan firman dalam hadirat Tuhan tanamkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita agar kita dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan yang ketiga adalah merdeka finansial apakah kita percaya bahwa Tuhan tidak ingin kita miskin ya untuk itu Tuhan selalu memberikan kepada kita untuk selalu kuat menjalani kehidupan ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan Tuhan memiliki hidup kita Tuhan tidak ingin orang percaya itu miskin untuk itu janganlah kita selalu melakukan cara-cara dengan seperti minum obat tolak miskin atau doa pelepasan penolakan dari kekrisis Alkitab mengajarkan kepada kita agar tidak hidup miskin untuk itu kita harus rajin bekerja karena janji Tuhan kita akan diberkati apabila kita rajin bekerja ciri orang kaya adalah rajin tangan yang rajin menjadikan kita kaya dan penuh berkat Tuhan mau kita harus penuh hikmat dalam mengelola dan merawat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berkecukupan jika kita ingin merdeka finansial kita harus menjadi orang yang baru dan tinggalkan kebiasaan kebiasaan buruk di masa lalu kita memiliki Allah sumber di atas segala sumber berkat Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya kita belajar untuk hidup menurut tuntunan Tuhan dengan mencukupkan apa yang ada pada kita dengan mengucap syukur dan dapat berbagi dengan orang lain untuk itu kita harus selalu bersyukur rajin tekun fokus dan patuh serta taat dengan menjalani hidup ini hidup dalam berkelimpahan adalah hidup dengan tulus dan saling berbagi penuh hikmat saudara-saudara yang terkasih Tuhan senantiasa mengasihi kita di dalam Kristus kita telah dimenangkan dari dosa dosa kita telah diampuninya di dalam Kristus ada sukacita kepahitan hilang dan terus hidup dalam aliran kasih Tuhan dalam Kristus segala kebutuhan kita dipenuhi asalkan kita hidup bijaksana dan penuh hikmat dalam memelihara dan mengelola semua berkat-berkat dari Tuhan dan kita terus mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita amin mari kita berdoa terima kasih Bapak di surga untuk semua kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami biarlah roh kudus menolong kami untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan bukan apa yang kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jurus selamat kami kami berdoa dan bersyukur amin selamat menjalani hari-hari di hari ini selalu bersama Tuhan melangkah bersama Tuhan pasti ada solusinya Tuhan Yesus memberkati selamat berkarya amin terima kasih terima kasih terima kasih